Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator dan kali ini saya akan berbagi satu tips, satu trik bagaimana cara menanam beberapa tanaman industri ringan ya yang bisa memberikan dampak atau keuntungan yang cukup signifikan gitu ya, cukup berlipat ganda Nah triknya seperti apa dan bagaimana caranya, simak terus video ini jangan di skip supaya tidak gagal paham ya karena ada beberapa hal yang perlu dicermati karena trik yang sudah saya lakukan ini juga dilakukan oleh beberapa teman saya dengan tanaman yang berbeda-beda dan hasilnya juga cukup signifikan Nah satu di antaranya selain tanaman jai merah yang ada di belakang saya ini juga dilakukan di tanaman padi dan hasilnya juga cukup signifikan karena itu simak terus video ini sampai selesai jangan di skip dan jangan lupa juga untuk Anda yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu ya dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi-informasi kalau kita mengupdate informasi dari channel Cak Motivator ini Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi saya akan menyampaikan satu trik bagaimana menanam tanaman jai merah dan juga beberapa tanaman industri yang lainnya yang bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda Nah sebelum saya sampaikan perlu diketahui juga karena trik ini juga berkaitan dengan hal-hal yang akan saya sampaikan ini ya di antaranya tanaman jai merah ini punya saya yang ada di belakang saya itu adalah tanaman jai merah organik ya tanaman jai merah organik jadi tidak ada pupuk kimia ataupun bahan kimianya Nah tapi trik ini juga nanti bisa dilakukan dengan kalau Anda menanam dengan pupuk kimia ya tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah organik gitu ya Nah organik tentu tidak menggunakan pupuk kimia atau bahan kimia sedikitpun gitu ya Jadi begini teman-teman, tanaman jai merah di belakang saya ini tumbuh dengan subur karena saya menggunakan pupuk organik jadi ada beberapa pupuk organik yang bisa digunakan untuk menanam tanaman jai merah ini Nah seperti biasanya sebelum kita masuk ke trik yang ingin saya sampaikan kita menanam jai merah ini tentu medianya juga dipersiapkan terlebih dahulu ya jadi media tanamnya adalah sekam padi kemudian kotoran hewan, kohe ya kohe biasanya bisa pakai kohe kambing atau kohe sapi yang sudah matang ya jangan-jangan baru karena kalau baru panas nanti bisa mati tambahan karena itu yang kotoran hewan ya usianya sudah 6 bulan gitu ya sudah matang gitu ya, sudah terureh jadi sudah hampir menjadi tanah biasa nah jadi kohe sapi atau kohe kambing itu dicampur dengan sekam bakar kenapa harus sekam bakar? karena kalau sekam yang belum dibakar dikhawatirkan nanti ada bakteri ataupun bibit penyakit lainnya ya sehingga harus dibakar terlebih dahulu nah kalau sudah dibakar kemudian dicampur dengan tanah biasa tanah sawah atau tanah kebun kemudian juga dicampur dengan kotoran hewan tadi ya jadi 30% 30% 30% kenapa tetap harus butuh tanah? ini untuk menyimpan air jadi kalau nanti hanya sekedar sekam saja maka kering, cepat kering dan tanaman juga gampang layu ya karena itu harus ada, tetap harus ada tanah, tanah kebun, tanah asalnya gitu ya nah kemudian media tadi ditempatkan di gulutan atau di petak-petak untuk menanam jahe merah itu kemudian setelah kita punya bibit semai jadi jahe merah itu bibitnya memang harus khusus ya khusus apalagi organik harus khusus usianya juga harus tepat kalau usianya terlalu muda nanti jadi busuk tidak bisa tumbuh jadi usianya memang harus benar-benar tua 14 bulan ke atas ya nanti saya akan bikin video khusus untuk bagaimana memilih bibit jahe merah organik yang bisa menguntungkan Anda oke kembali ke masalah menanam tadi setelah medianya disebar kemudian pindah tanam nah pindah tanam ini nah disini kita mulai ya kita mulai trik yang sempat saya sampaikan dan memberikan keuntungan yang berlipat ganda triknya adalah dengan menggunakan eco farming eco farming produksi PTBES jadi kita cairkan dalam bentuk cairan gitu ya kemudian dicampur dengan air nah kemudian kita semprotkan atau kita siramkan kita kocorkan ke media kemudian beberapa hari 3 hari atau 1 minggu baru kita tanam bibitnya jahe merah itu ya nah setelah itu tanah harus tetap basah harus tetap menyimpan air kemudian 1 minggu atau 2 minggu lagi kita kocor lagi dengan ini apa eco farming yang dicairkan lagi ya nah selanjutnya ya bisa 3 minggu sekali disiram eco farming cara pencampurannya ada di tubenya atau di kemasannya ya nah pupuk cairnya juga bisa diganti-ganti kalau eco farmingnya 3 minggu mungkin di tengah-tengahnya kita selipkan dengan pupuk organik lainnya pupuk organik lainnya itu bisa berupa urin kelinci yang sudah di fermentasi ya itu juga akan memberikan dampak yang keuntungannya cukup signifikan nah setelah itu perawatan sampai nanti usia 10 bulan baru dipanen ya nah trik ini teman-teman sudah bisa atau sudah memberikan hasil keuntungan yang besar bukan hanya di tanaman jahe merah tapi juga di jagung tanaman jagung dan juga padi jadi kalau di tanaman padi maka eco farming ini memberikan satu perkembangan yang cukup signifikan diantaranya male padi menjadi panjang panjang malenya jadi lebih panjang dibandingkan dengan tidak menggunakan eco farming kemudian juga bulir padinya lebih berisi ya beberapa teman-teman mengakui bahwa satu karung itu bisa memberikan bobot yang lebih besar dibandingkan dengan satu karung padri yang tanpa eco farming nah jadi itu trik yang bisa saya sampaikan selain itu ada keuntungan yang berlipat ganda lagi kalau Anda jadi member untuk mendapatkan eco farming ini untuk jadi member hanya cukup 2,1 juta saja Anda bisa mendapatkan bobot eco farming senilai 3 juta rupiah jadi ada beberapa kotak yang bisa Anda manfaatkan atau juga memilih produk lain selain eco farming ada produk fotosintesa dan juga produk pertanian yang lainnya atau produk-produk yang lainnya kesehatan dan juga untuk otomotif banyak produknya ya nah tapi yang saya fokuskan disini adalah untuk eco farming untuk pertanian nah kalau Anda sudah jadi member maka Anda bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan reward motor atau umroh kemudian juga mobil senilai 150 juta rupiah atau juga big mo cash motor mobil cash pajero atau fortuner kemudian juga rumah 1 miliar rupiah nah itu keuntungan-keuntungan yang bisa Anda dapatkan makanya disebut keuntungan berlipat ganda nah kalau ada diantara Anda yang ingin bergabung silakan bisa menghubungi nomor WA di bawah ini oke teman-teman itu trik ataupun metode bagaimana bisa memberikan keuntungan yang berlipat ganda untuk menanam jai merah padi jagung dan juga porang atau tanaman yang lainnya bisa digunakan atau bisa menggunakan pupuk organik eco farming ini oke terima kasih salam dan sukses selalu untuk Anda selamat menikmati